Kita nyuruh dulu guys Surga dunia cuy Hai Destino, ketemu lagi bareng aku Aris Aku lagi, aku lagi ya Di Destino baru ada aku Nanti suatu saat mungkin ada teman-teman yang lain Oke, kali ini aku mau jalan-jalan di suatu tempat yang Pemandangannya keren Terus ada pindes-pindesnya lagi Terus kita bisa melihat sungai yang lebar Ah, kayak apa ya Oke, daripada kebanyakan ngomong Mending kita langsung explore Lanjut lagi buat explore wisata alam Yang bikin mata segar Destino Kali ini kita mengunjungi satu tempat yang nyuguhin landscape menarik Destino Yaitu Watu Meja Dari namanya udah unik ya Lokasi wisata ini ada di Tumiang, Kecamatan Gebasen, Kabupaten Banyumas Destino Untuk sampai ke puncak Watu Meja Kita harus melewati hutan pinus dengan jalan yang lumayan ekstrim Tapi masih bisa dilewati motor kok Destino Buat yang mencari aman Mending motor parkir di area bawah aja Destino Oke Destino, sebelum kita explore disini kita ngopi dulu Aku udah pesen dua nih Kopi dua Ya jadi disini ada warung Banyak warung sebenernya Tapi karena aku datangnya pagi banget nih Pagi banget Belum banyak yang buka Aku udah pesen kopi duluan tadi Sama timku biasa Kita bisa ngopi disini terus bisa pesen manduan juga Terus ada minuman-minuman dingin Ada mie gitu Tapi yang penting kita ngopi dulu cuy Supaya gak salah apa Kan? Ngopi Aku biasanya kalau ngopi sekaligus dua nih Tapi susah Satu aja lah Maruk ya Panas Oke gitu aja Nanti kita lanjut explore di watu meja ini ada apa aja Kayaknya sih asik tempatnya ya Karena deket sama tanjilis itu Oke kita lanjut Mari Udah puas ngopi-ngopi Kita lanjut lagi explore watu meja Destino Udah gak sabar aja Pengen nikmatin view yang bikin mata seger Wisantai ini buka dari pukul 7 pagi Sampai jam 5 sore Destino Oke Destino Tadi kita udah ngopi-ngopi Pengennya Sebenernya pengen santai dulu sih Tapi aku udah gak sabar untuk menikmati Lokasi inti dari Watu Meja ini Sebenernya ini Kalau gak salah tadi namanya Bukit Badar Cuma Wisatanya sendiri ini adalah Watu Meja namanya Kenapa dikasih nama Watu Meja? Nanti bakal kita cerita Jadi yang penting kita nikmati dulu Viewnya Nah disini tuh ada Beberapa batu yang emang udah tersusun Istilahnya itu secara alami gitu ya Disini kita bisa langsung melihat View ke arah sana Ke arah sana Ke arah sana ya Ke arah sungai Dan kalian perlu tahu Yang namanya Watu Meja ini menghadap ke arah Utara tapi agak nyerong sedikit Ke barat itu apa namanya Ya aku lupa lah pokoknya itu intinya ya Nah di arah sana Kita bisa melihat Bukit Kemudian Sungai Serayu yang lebar dan panjang Nah disini banyak sekali spot foto Salah satunya mungkin disini ya Cuma kalau kalian mau Dapat view yang bagus Sebenernya ada Spot foto yang Yang lumayan bagus juga disini Disini ada Ini batu disini Tapi ini berbahaya teman-teman Karena di bawah itu langsung jurang Kalau kalian mau foto disini Ingat ya Kita boleh ngambil foto Dengan segala angle Yang penting Masalah keamanan diri itu Harus tetap dijaga Excited boleh Yang penting Safety Safety first Kayak Anubaya ya Apa jenengannya Kayak perusahaan-perusahaan Nah Aku sebenarnya agak demikkan Ini berbahaya sih teman-teman Tapi kalau misalkan mau Ambil angle foto Kesini Gimana Keren ya Keren lah Pemandangan alam memang Selalu ngasih sesuatu yang Wah Luar biasa Susah kadang dijelasin Bagai kata-kata Ini kita menghadap ke arah sana Disana ada bukit Tempatnya Aku gak tau sih Itu nama bukitnya apa Cuma disana Ada pohon vines Banyak Sungai serayu Dan Matahari Itu dari arah Sebelas area Jadi Penampakannya pasti keren Ya kan Aku gak berani berdiri Karena bawahnya jurang Dan itu berbahaya Oke kita lanjut lagi Ini salah satu spot foto yang bagus Kita lanjut lagi Nah teman-teman Di batu meja ini Selain kita menikmati Hamparan batu-batu Alam yang emang udah tersusun Ini batunya Kayak Batu Apa Bahasanya Cadas Wadas ya Ya Kalau gak salah itu Gak terlalu keras Nah disini Kita bisa menikmati Misalkan mau ambil foto disini Ke arah sana Bisa Ya kan Posisi seperti ini Kayak seorang kapiten Ya kan Atau Bisa juga ke arah Mungkin kita ngambil angle-nya Agak sedikit Ke arah Utara Dan Agak Melawan sedikit cahaya matahari Supaya ada Baik Kalau teman-teman yang suka fotografi Pasti tau lah Keren gak? Keren dong Cuma Lagi-lagi kita harus Waspada Karena bawahnya itu jurang Lumayan ngeri Dan satu lagi teman-teman Kalau misalkan Posisi ini masih kurang tinggi Atau Masih kurang puas Disini ada satu Spot selfie Spot selfie Yang Cukup bagus ya Kalau misalkan kita Naik Di atasnya Itu kayak semacam Deck gitu Coba Aku naik ya Kalian bisa perhatiin Nanti Ini ada tangganya Kita bisa naik aja Ke sini Ini Udah dibuat Sangat kokoh Aman-aman aja lah Wey Dari sini kita bisa Menikmati view Ke arah sana Keren banget Luar biasa ya Iya kan Di antara dua pohon Di antara dua pohon Gak tau lah Nyanyi apa nih Kita bisa ngambil Spot foto Ke arah sana Wah Ini temen-temen yang fotografer Pasti Seneng banget Dilihat yang kayak begini Oke Nah Nanti setelah ini Kita cari tau kenapa Namanya itu Watu Meja Watu Meja Kenapa dikasih nama Watu Meja Atau watunya itu Watu itu batu ya temen-temen ya Kalau yang gak tau Batu Itu kenapa dikasih nama Watu Meja Mungkin Mungkin Batunya itu Bentuknya seperti meja Oke kita lanjut Explor nya Menikmati pemandangan alam kayak gini Jadi salah satu momen Yang menyenangkan destiner Pandangan mata yang luas Rasanya bikin pikiran lebih lega Gak salah deh Milih tempat liburan Di alam terbuka destiner Nah Ini beberapa batu-batu yang ada disini Itu emang agak sedikit lansip-lansip Tapi gak berbahaya sih Terus Disini ada satu deck Satu deck Dari deck ini kita bisa nanti ngopi-ngopi juga Nanti ya Cuma aku pengen ngasih tau kalian Tentang Watu Mejanya Kita langsung datang ke Watu Mejanya Nah temen-temen Watu Meja itu sendiri Itu ada di sebelah sini Di pojokan sebelah sini Di pojokan sebelah Agak ke arah Mana ya Ke arah Barat kalau gak salah Nah di arah Barat ini Disini ada Watu Meja Nah Watu Mejanya itu sendiri ini temen-temen Ini Watu Meja Jadi Di bagian bawahnya Emang dia agak sedikit Apa ya Masuk ke dalam gitu Kayak kaki buat mejanya Terus Batunya ini sendiri Agak sedikit lebar Coba kita naik ke atasnya Ho 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 Kurang lebih Tampilannya seperti ini temen-temen Kurang lebih Jadi emang agak lebar Terus kita bisa buat Santai Nongkrong Misalkan disini Nah ini posisinya Kita bisa menikmati ke arah sana Ke arah Perbukitan Dan juga ada Yang namanya Sungai Serayu Sungai Serayu ini Termasuk Sungai yang Lebar Panjang Dan memang Gede Apa sih Gak maksud banget nih Ya pokoknya yang penting Ini Airnya itu tenang Enak buat kita pandang Terus ada Sawah-sawah juga Terus ada Apa namanya Jalur kereta Di sebelah sana Gitu ya kan Oke sebenernya Kayak gini itu Paling asik kita sambil ngopi Atau makan Mie Makan mie langsung gendut ya Oke Tapi Nanti coba kita Ke deck yang biru aja Kita ngopi-ngopi disana Ngopi-ngopi disana itu Apa ya Istilahnya Punya Punya kesan yang lebih asik aja Coba kita ke deck Untuk spot selfie-nya Kedek spot selfie ini Kebetulan aku tadi udah Beli kopi Terus aku bawa kopinya Iya kan Ngopi cuy Ngopi ke arah sini Asik gak? Asik lah Kita duduk di tepian Egini Cuma sekali lagi hati-hati Karena bawahnya emang Curang Dan itu berbahaya sekali Dan ini adalah Kayak kembang pines ya Kembang pines ini Bagus juga sih Teman-teman Kita ngopi dulu Ke arah sana Sambil menikmati alam Ya kan Kita nyuruh dulu guys Surga dunia cuy Mancuy Mantap cuy Oh iya nanti Suatu saat Ada tuh mancuy Makan-makan cuy ya Itu segmen terbaru Nanti di Destindo Wisata kuliner juga Kita habis jalan-jalan Terus kita makan-makan Asik banget Kita nikmati dulu ya Sebentar aku Mau menikmati hidup dulu Nikmati kopi Aku sebenernya haus Haus Oke ini kopi nih Bukan sendol ya Aku emang sukanya kopinya yang gak terlalu hitam Ini teman-teman Gimana Keren gak Keren gak Keren ya Ini biasanya buat foto-foto yang anak-anak Instagram gitu Bunga-bunga air gini ya kan Mantap cuy Oke Sebenernya watu meja itu Udah lama ada Bisa tanya Aku juga udah lama denger gitu Cuma Aku baru bisa Kesini Karena punya kesempatan Untuk kesini Dan begitu sampai disini Aku berkesan Terkesan Bukan berkesan Maksudnya Terkesan Dengan pemandangan alam yang emang luar biasa sih Mungkin kalau kita lihat sekedar di foto itu kurang puas ya Jadi Kalian juga mungkin Dengan melihat video ini Jadi sesuatu Yang Ini bisa nih buat referensi Kita jalan-jalan kesini Dan aksesnya buat kesini emang Jalannya cukup lumayan Dibilang ekstrim banget gak sih Kecuali kalau musim hujan ya Itu emang licin jalannya Karena kebanyakan tanah merah gitu Nah kalau misalkan mau kesini Mau Gowes Aku denger tadi Teman-teman komunitas Gowes Banyak yang kesini juga Itu bisa Naik ke Bukit Badar Kalau gak salah Di wisata Watu Mejanya Dan banyak hutan Pines disini Kalian kalau yang suka Gowesan Ini suatu tantangan Atau suatu Spot yang menarik buat dikunjungin Gitu sih Oke kita lanjut lagi ngopi Biar gak salah paham Cuy Tempat wisata ini Memang gak terlalu luas Desiner Fasilitasnya juga Apa adanya aja Tapi view yang bikin seger mata ini Bakalan bikin kita betah disini Oke teman-teman Setelah misalkan kita Menikmati pemandangan Terus pingin santai Ayun-ayunan Disini ada ayun-ayunan nih Asik juga ya Sayangnya Lagi-lagi aku sendiri Harusnya disini ada pasangannya dong Tapi gak tau lah nanti Aduh Nikmat sekali cuy Wisata-bisata gini Ya kan Aku noran gak sih kayak gini Enggak lah ya Ini kan emang tempat wisata yang Kita bisa menikmati Segala sesuatunya yang ada disini Fasilitasnya gitu Yang penting ya Kita menjaga fasilitas yang ada Iya kan Damainya cuy Apalagi Menikmati angin sepoi-sepoi Yang ada di Deket hutan Pinesi Mantap Bersantai di ayunan Juga bisa bikin kita Relax disini Sayup-sayup Pembusan angin Di antara pohon Pinesi Sejuk banget saat kita hirup Suasana kayak gini Nyiptain kedamaian Disini Wow Satu tempat yang menarik Buat dikunjungin Asal gak hujan aja ya disini Oke teman-teman Mungkin kalau kalian berminat Untuk datang kesini Yang pasti tempat ini Rekomendan itu buat dikunjungi Nah satu lagi Aku sih berharapnya Kalau teman-teman datang kesini Ya kesadaran diri lah Untuk buang sampah itu pada tempatnya Karena tempat yang bagus Yang keren Yang indah kayak apapun Kalau banyak sampahnya Percuma teman-teman Oke Nah itu aja Kebersamaanku kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terus Satu lagi Share ke teman-teman Supaya teman-teman kalian tahu Oke gitu aja ya Terima kasih Dadah